Baik, Mas Syarif kita ke Bu Susi dulu. Bu Susi dari LPSK sendiri saat ini berapa korban dan saksi yang kemudian dilindungi oleh LPSK dan bagaimana kondisinya? Apakah betul sempat mengalami intimidasi? Ya, yang kami lindungi saat ini persis dengan Mas Syarif tadi ya, kita karena bekerja bersama ini dengan teman-teman di Jawa Timur ini. Jadi, kami memberikan perlindungan kepada satu orang korban dan enam orang saksi lainnya. Kalau bicara soal intimidasi, jelas Mbak Fitri bahwa para saksi dan korban ini mendapatkan intimidasi. Intimidasinya dari mulai yang rumahnya didatengin orang-orang yang tak dikenal, supaya untuk menjabut laporan, supaya tidak bersaksi. Sampai kepada kekerasan kepada salah satu saksi yang kami lindungi, kekerasan penganiayaan oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Itu yang dialami oleh para saksi dan korban yang kami lindungi tersebut.